Bismillahirrahmanirrahim Yang saya hormati Pak Ndukor, Menteri Meridik-Mendung, Pak Ndun, Pak Tuan-Pak Rektor, Pak Dr. Nalepri, Bang Pandu, Tuan-Tuan, Tuan-Tuan, Olehkan kepada PN, karena singkatnya waktu hanya memiliki patrimoni, Mohon maaf, saya tidak bersebut satu-satu, tapi semua yang saya muliakan. Khusus yang saya muliakan, Tuan-Tuan, Tuan-Tuan, Boleh kita berhubungan dengan Tuan-Tuan? Saudara-saudara, Sumatera Barat tidak kekurangan hero. Antara lain, Agus Salim. Agus Salim mengatakan, Menjadi pemimpin itu adalah jalan untuk mengerita. Pernah suatu saat, Agus Salim dikatakan, Saya tidak miskin, marah. Saya tidak miskin, tetapi saya cuma tidak punya uang. Sama Menteri, murah-murah, memegang jabatan, tidak punya rumah. Dato' Anwar. Agus Salim, pindah-pindah rumah. Dari keadaan miskin, dia marah. Mengatakan, menjubung mimpin adalah jalan untuk mengerita. Tapi hari ini kita berbicara mengenai Dato' Sri Anwar Ibrahim. Jika saya diminta untuk menyebutkan satu kata, Yang paling cocok untuk Dato' Anwar Ibrahim, Saya akan menyebut kata istiqomah. Konsisten. Bukan karena sudah setiap belia, Dato' Sri Anwar menjalani aktivitas politik. Tetapi karena di lomkir politiknya, Terdapat perjuangan yang luar biasa. Keluar masuk panjara, Bahkan sudah menjadi hal biasa baginya. Tuduhan yang membuatnya masuk panjara, Sesungguhnya bisa membunuh karakternya, Dan menjatuhkan mentalnya. Juga keluarganya, Dan memang hampir bisa dipastikan, Ditujukan untuk itu. Namun Dato' Anwar tetap pegang menghadapi semua yang dialaminya. Dan dalam perjuangan yang berat itu, Dato' Anwar telah membuktikan diri lulus ujian. Kekuatan Dato' Anwar itu ditopang oleh lima hal menurut saya. Dato' teman-teman, Ini berpisah apa lain. Tiga dari dalam dirinya, Dan dua, dari luar dirinya. Pertama, Idealisme yang terus mengubah. Kita semua tahu bahwa Dato' Anwar adalah seorang cedika muslim, Yang dikenal luas karena gangasan-gangasannya yang cemerluan. Di antaranya, Masyarakat Madani. Itu for sinir, Kekuatan Dato' Anwar. Bahkan istilah masyarakat Madani ini kemudian mewarnai dinamik kepemikiran sosial politik keagamaan di Indonesia, Menjelang akhir perni baru. Sampai hari ini, Idealisme dan semangat untuk mewujudkan masyarakat Madani dengan perang negara yang bersih, Itulah yang membuatnya tidak pernah mengenal kata lelah. Idealisme telah membuatnya menjadi politisi yang sangat dinamis, Sekali itu juga hilang rasa takutnya. Kedua, Kesederhanaan itu tidak pernah berubah. Dato' Sri Anwar Ibrahim tidak pernah berubah. Sejak dulu, Tampak sebagai politisi yang sangat bersahaja. Kesederhanaan, Kebersahajaan yang alami yang tidak dibuat-buat. Tanpa polesan. Dan jauh dari kecipaan. Namun di balik kesederhanaan dan kebersahajaan itu, Ada gagasan-gagasan dan taksi politik yang membuatnya menjadi politisi yang mewah dan berkelas. Boleh tepuk tangan, Ketiga, Menjadi pemaham. Dini bangsa dan negara cukup sulit membayangkan. Orang-orang mengalami penjaliman sepuluh belasan tahun. Mau memberikan maaf. Namun jiwa itu benar-benar ada pada diri Dato' Sri Anwar. Dan itu dilakukan diri bangsa dan negaranya. Keempat, Dato' Sri Anwar hidup oleh keluarga yang memiliki percayaan penuh kepada dirinya, Dan bahkan siap menghadapi penderitaan bersamanya. Inilah kekayaan Dato' Sri Anwar yang jarang dimiliki oleh kebanyakan politisi dimanapun. Tampilnya istri beliau buat Aziza dan istri beliau buat Aziza. Bukan karena hipotisi. Tetapi karena totalitas mereka untuk berjuang bersama-sama Dato' Sri Anwar yang mengalami penjuliman. Kelima, Kepercayaan masyarakat kepada Dato' Anwar Ibrahim, Rekam jejak yang panjang. Sebagai aktivis yang idealis membuat masyarakat memberikan kepercayaan yang sangat besar kepadanya. Tuduhan-tuduhan beraneka-rakan. Mestinya sudah membuatnya hilang dari peredaran politik Malaysia. Namun, Karena masyarakat tidak percaya tentang tubuh negatif yang diharapkan kepadanya, Maka dalam momentum yang tepat, Kita menyaksikan Dato' Sri Anwar kembali ke kalangan politik dengan kepercayaan yang makin besar. Mudah-mudahan, InsyaAllah tak lama lagi kita akan menyaksikan Dato' Anwar dilantik menjadi Perdana Menteri Malaysia. Melihat sikap istiqomah di Tuhan, Saya teringat satu ayat dalam Al-Quran. A'udzubillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Tuhan kami ialah Allah. Kemudian mereka istiqomah, Maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, Janganlah kamu takut. Dan janganlah kamu sedih. Dan gembirakanlah mereka dengan jalanlah yang telah dijadikan Allah kepadanya. Sangat langkah, Politisi seperti Dato' Sri Anwar Ibrahim saat ini. Begitu juga keluarga yang menampinginya. Ada kalanya salah yang tahan terhadap godaan, Tapi yang lain belum tentu. Ada juga yang lulus terhadap godaan penderitaan, Tapi tidak lulus terhadap godaan kekuasaan atau kesenangan. Mereka sebuah warga telah lulus terhadap godaan keduanya. Kita doakan semoga ke depan mereka tetap istiqomah. Sebuah pelajaran berharga bagi para politisi Indonesia. Selamat terhadap godaan kekuasaan atau kesenangan. Saudara-saudara kalau tidak pantun di Sumatera Barat katanya tidak pas. Tapi kalau orang rektor, Tawa kalah lah. Kita juga senang bahagia hari ini Mbak Mega bisa hadir di tengah-tengah kita. Mbak Mega itu kalau di rumah sama istri saya selalu dipuji-puji. Tidak ada wanita Indonesia seperti Mbak Mega. Sri Kandi yang tahan kuat di tengah kaum laki-laki juga ya hemat-hemat. Satu-satunya Indonesia yang dikagumi, Berhasil bawa pres jadi Presiden Pak Mega Tepuk Tantuk. Tidak ada wanita Indonesia yang tahan kuat di tengah kaum laki-laki juga ya hemat-hemat. Kalaulah tidak karena cinta, Kita akan dapat berubah sebuah kuisi. Kalaulah tidak karena cinta kepada Datuk Sri Anwar Ibrahim hari ini, Tak mungkinlah kita kumpul di sini. Terima kasih. Semoga Allah SWT selalu memiliki kekuatan kepada Datuk dan kepada kita semua. Bila Taufik Wahidayah, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih.